Yang pemirsa jembatan di Parit 20, Kelurahan Tunggal 5, Kecamatan Senyerang Kota atau Seko, nyaris amruk dan kondisinya tidak layak dilalui oleh masyarakat. Masyarakat meminta kepada Pemkap Tanjung Jabung Barat agar segera diperbaiki, sebab ini merupakan akses jalan terdekat bagi masyarakat sekitar. Warga Parit 20, Kelurahan Tunggal 5, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengharapkan perhatian perbaikan akses jalan mereka. Terutama jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat. Abdullah, salah satu warga sekitar mengatakan, kondisi jembatan ini hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah. Selain kondisi kayu yang rapuh, ketika melintasi jembatan tersebut, warga harus berhati-hati, terutama ketika menggunakan sepeda motor. Ia juga berharapan agar jembatan yang terbuat dari kayu tersebut segera diperbaiki, sebab jembatan ini merupakan akses terdekat menuju puskesmas, sekolah hingga tempat ibadah. Meski ada jembatan besar, namun aksesnya berlumpur dan licin. Selain itu, posisi jembatan besar tersebut lumayan jauh untuk dilalui. Jembatan ini juga sudah sering dilakukan rehab bersama masyarakat, namun jembatan ini harus diganti dengan perbaikan yang baru. Ia juga menegaskan jika Pemkap tidak ingin melakukan pembangunan, maka cukup dengan memberikan material saja untuk merehab jembatan akses masyarakat tersebut. Kita sangat memperhatikan lah Pak, kalau tidak cepat bisa perhatian dari kabupaten, ya macam mana lagi Pak, kalau kami sudah cukup upaya masyarakat, gotoroyong segala macam, segala. Jadi kami harap kalau memang ada kan bantu bahan, boleh. Kami siap bisa mengerjakan tanpa upah, satunya gotoroyong. Sementara itu menanggapi hal ini, anggota DPRD Tanja Barat Jamal Darmawansi mengatakan dirinya kerap memberitahu hal ini ke dinas terkait, namun belum ada tindak lanjut. Apalagi di bulan 10 tahun 2023 ini, akan dilaksanakannya Musabakotilawatil Quran tingkat kabupaten dan Kelurahan Tungkal 5 ini menjadi tuan rumah. Dan dipastikan bakal banyak tamu yang masuk ke kawasan daerah tersebut. Ia juga berharap Pemkap Tanja Barat dapat bergerak cepat atas kondisi jembatan tersebut. Yang kan di masjid, apa namanya? Sabila Mutakim. Nah, Sabila Mutakim. Pasti masyarakat nanti kore-kore A itu pasti lewat sini. Kalau dengan keadaan begini kan nanti membayakan para kore-kore A. Dan masyarakat minta, kalau memang belum ada anggaran, ada bahannya pun tidak apa-apa. Mereka siap untuk melakukan gotoroyong. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.